Buat kamu yang ingin melalui jualan online, ada satu skill yang wajib kamu pelajari, namanya adalah copywriting. Nah, copywriting itu apa dan bagaimana sih cara merangkai untuk jualan online? Akan kita bahas plan yang satu ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded ID, tempat belajar digital marketing dan digital teknologi untuk tingkatkan bisnismu. Jadi di video kali ini, teman-teman, kita akan bahas, ya, ini secara keseluruhan ya. Ya, jadi kalau kamu di video-video yang lain, kamu belajarnya secara terpecah-pecah. Nah, ini video kita akan buat secara keseluruhan yang lebih urut, jadi kamu dapat merangkai dan dapat gambaran. Ya, jadi judulnya asam esit ya, copywriting jualan online, beserta contohnya. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi, ya, seperti yang kita tahu, teman-teman, kalau misalkan kamu di sini baru mulai jualan online, jualan online itu kan, ya, simpelnya seperti ini ya. Ini sering kita ulang berkali-kali. Jadi, selalu pastikan ada trafiknya dulu. Jadi, kalau misalkan kamu dengar kalau jualan online itu harus posting-posting ya di medsos. Ya, itu benar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan trafik. Salah satu caranya, ya. Kedua, punya penawaran yang menarik. Dan yang ketiga, mengubah calon prospek menjadi pembeli. Nah, semua tahap ini butuh copywriting. Ya, terkait definisi copywriting kamu bisa cek di video yang mungkin akan kita taruh di deskripsi yang saya tampilkan di sini. Ya, nah, coba kamu bandingkan, teman-teman, kenapa sih copywriting itu begitu penting banget, ya, melalui dua tulisan ini, ya. Ini yang pertama. Ini puff pastry enak. Yuk, beli sekarang, masih belum kehabisan. Segera klik link di bawah ini untuk pesan sekarang. Atau dibandingkan yang kedua. Nikmati renyanya puff pastry berpadu rempah-rempah yang gurih dan bikin lagi. Puff pastry ini cocok untuk jadi camilan buat nonton dan ngumpul bareng teman, loh. Yuk, cobain sekarang. Nah, menurut kamu, lebih menarik yang mana? Nanti kamu bisa tulis di kolom komentar, ya. Nah, lantas, oke nih, mas. Kayaknya saya butuh, nih, belajar copywriting. Lantas, apa sih yang jadi penting, gitu, kan, sebelum menulis copywriting? Ada tiga poin, teman-teman, ya. Sebenarnya banyak, ya. Tapi, fundamentalnya, atau yang paling krusif, lo, tiga poin ini aja, ya. Pertama, kamu harus tahu betul, nih, copywriting kamu itu mau ditulis buat siapa. Kedua adalah, apa sih yang mau disampaikan informasinya apa? Apa keunikan produk atau jasa kamu? Kalau misalkan konteksnya untuk jualan online. Dan yang ketiga adalah, copywriting ini mau ditulis di mana? Karena tiga hal ini yang nanti akan menentukan, teman-teman, copywritingmu akan seperti apa. Nah, kita akan mulai masuk, teman-teman, ke copywriting buat siapa. Jadi, kalau kamu ingin belajar lebih dalam terkait ini, Kamu bisa tonton video kita yang buyer persona, ya. Tapi, di sini saya akan bahas secara singkat, teman-teman. Jadi, ini contoh buyer persona atau target pasar yang ingin kita targetkan nanti untuk saat kita yang menulis copywriting. Misalkan di sini, target pasarnya adalah pria dan wanita, ya. Usianya, ya, milenial, ya. 23 sampai 35. Ini tempat tinggalnya, pekerjaannya karena swasta. Masalahnya, mereka tiap suri selalu pengen nyemil nih, tapi nggak tahu mau nyemil apa. Ini kepercanaan saran yang mereka punya. Misalkan, kalau orang yang jemil sekarang, ya. Kalau pengen nyemil itu, ya, kita cari lewat aplikasi Ojek Online. Dan mereka berpikir, kalau rating makanan tersebut jelek, pasti rasanya nggak enak. Oke? Nah, ini keinginannya, cari cemenannya nggak ngebosenin dan nggak terlalu berminyak. Ini kendalanya, misalkan mereka belum tahu tentang produk kamu, ini media yang mereka akses, dan kompetitornya contohnya nggak ada. Nah, di case ini, kita contohnya ingin jualan makanan, ya, secara online. Nah, itu yang pertama. Jadi, harus tahu betul siapa target pasar yang ingin kamu target, ya. Kedua, kamu harus tahu dulu keunikan produk atau jasa yang kamu punya, nih. Sebagai contoh, kalau misalkan produknya tahu isi goreng. Oke, yang mana ini fiturnya? Menggunakan tahu sumedang, tahu yang di goreng selalu fresh, ini harganya juga terjangkau, ya. Kalau jasa gimana, mas, fiturnya? Jasa juga sama, misalkan apa? Jasa bimbel, gitu, kan. Yaudah, fiturnya apa? Gurunya berpengalaman, tempatnya kondusif, materinya selalu up to date, dan berubah tiap tahunnya, menyesuaikan apa yang dibelajari murid. Nah, itu fitur-fiturnya. Manfaat itu, kalau kita ngomongin manfaat, manfaat itu bedanya apa? Manfaat itu adalah apa yang market kamu dapatkan dari fitur itu. Contohnya, fiturnya tahu sumedang, nih. Memang kenapa tahu sumedang? Nah, kita bisa sampaikan, kalau tahu sumedang itu punya cita rasa yang khas dan teksturnya yang kenyal. Sehingga, ya, rasanya, rasa dari tahu goreng ini bisa lebih nikmat. Nah, itu contohnya, tempat-teman. Ya, jadi kamu bisa jabarkan fitur sama manfaatnya sebelum kamu menulis kopinya. Nah, yang ketiga adalah, kamu harus soal betul copywritingnya mau ditulis di mana, teman-teman. Karena beda media, teman-teman, itu beda copywritingnya juga. Sebagai contoh, apakah teman-teman itu ingin menulis copywritingnya di Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, kamu harus jabarkan dulu. Karena beda media, contoh lah ya, Instagram sama Facebook. Instagram itu kan lebih dominan visual, kan? Sementara kalau Facebook itu lebih dominan text. Maka dari itu, ya, tentu cara mayanya juga berbeda. Beda halnya sama TikTok. TikTok itu warganya lebih raja, ya, dibandingkan Instagram sama Facebook, ya. Tentu cara mayanya juga berbeda. Nanti kita akan bahas di isu-isu, di kasus yang berbeda, ya. Oke, nah, selanjutnya, teman-teman. Setelah kamu mengetahui tiga hal ini, ya, kamu bisa pelajari yang namanya anatomi copywriting. Jadi, gampangnya gini. Kan kamu udah tahu nih, bahan-bahannya. Ya, kayak kita mau bikin roti lah, ya. Kan kita udah siapin nih bahan-bahannya. Tepungnya lah, telurnya lah, lalu coklat mungkin. Dan lain-lain. Terus kita mulai ngerangkai, ya, gimana caranya. Apa yang harus dimasukkan dulu. Apakah tepung dulu, apakah telur dulu, apakah harus langsung dicampur coklat, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui kerangkanya, teman-teman. Itu kamu perlu tahu yang namanya anatomi, ya. Jadi, sebuah copywriting idealnya selalu ada judulnya, selalu ada isinya, dan selalu ada ajak yang bertindaknya, teman-teman. Nah, untuk merangkai judul, itu ada banyak tipe-tipe judul, ya. Kamu bisa cek mungkin video kita yang 13 jenis headline. Nah, tapi di sini saya akan kasih tiga contoh, teman-teman, yang paling sering dipakai. Pertama adalah judul yang berupa curiosity headline, atau judul yang membuat orang penasaran. Contohnya seperti ini. Ini dia tahu goreng crispy, yang curry yang bikin lagi. Nah, kita nggak bilang ini tahu goreng apa. Sehingga orang harus mencari tahu terlebih dahulu, membaca isi copywriting yang terlebih dahulu, untuk mengetahui ini tahu goreng apa. Yang kedua adalah fear headline. Fear headline ini judul yang menakut-nakuti. Contohnya seperti ini. Yakin gorengan yang kamu makan digoreng menggunakan minyak yang berkualitas. Sehingga membuat orang akan merasa, oh ya benar juga ya, kayaknya ini bahaya nih buat kesehatan saya. Oke? Dan yang ketiga adalah pertanyaan. Pertanyaan ini juga cukup sering dipakai. Contohnya seperti ini. Kamu ingin nyemil tapi nggak tahu mau nyemil apa. Nah, ini contoh tipe-tipe headline. Kamu bisa pilih salah satu dan kamu bisa tes hasilnya. Next, yang kedua. Untuk merangkai copywritingnya, teman-teman, kamu perlu belajar yang namanya formula copywriting. Jadi ingat, formula ini hanya memudahkan kamu menulis copy. Jadi copy itu nggak harus selalu mengikuti formula. Formula ada banyak, teman-teman. Ada 20 lebih ya. Di video kita, kita sempat bahas 3 lah ya. Yang paling sering dipakai. Kamu bisa cek video kita yang lain di playlist. Mungkin atau di link di deskripsi. Nah, di sini teman-teman, saya akan mencontohkan untuk formula PAS. Yang juga cukup sering dipakai. Yang mana PAS ini akronim dari Problem, Agitate, dan Solution. Problem itu apa? Kita menjabarkan masalah yang audience kita punya. Agitate, kita itu membesarkan masalahnya. Dan solution itu kita memberikan solusi atas masalah yang mereka punya. Sebagai contoh, agar kamu dapat gambaran untuk produk tau isi goreng tadi dan target pasarnya adalah milenial. Contohnya seperti ini. Kamu pengen nyemil tapi nggak tahu mau nyemil apa. Pengen makan kodengan tapi takut minyak yang digunakan nggak aman buat kesehatan. Cobain tau goreng XU. Satu-satunya tau goreng yang digoreng lagi menggunakan air fryer. Contoh ya. Rendah lemak dan tetap nikmat. Klik link di bawah untuk cobain sekarang. Nah, contoh simpelnya seperti ini. Dan kalau kita bedah, di bagian sini adalah problemnya. Jadi, kita menjabarkan masalah yang mereka alami. Tentunya berdasarkan validasi dulu ya, teman-teman. Jangan asal buat asumsi. Yang kedua adalah agitate. Jadi, agitate itu kita besar-besar ini masalahnya. Dengan cara apa? Bisa menambahkan kata-kata seperti apa lagi? Masalahnya lagi? Ditambah lagi? Dan lain sebagainya. Baru di sini kita kasih solution. Jadi, apa sih solusi yang bisa kita tawarkan? Nah, tentu kamu bisa sesuaikan dengan produk atau jasa yang kamu punya. Dan terakhir, kita kasih call to action-nya. Dan itu sebenarnya, teman-teman, trik simple lah ya. Sosonan simple yang bisa kamu praktikan juga untuk menulis copywriting. Intinya adalah kamu siapkan dulu bahan-bahannya. Terus, kamu mulai racik nih bahan-bahannya. Dengan mulai menulis headlinenya. Mencari tipe headlinenya yang kamu ingin gunakan. Merangkai isinya. Dan yang terakhir, selalu ditutup dengan call to action. Nah, itu tips ya, teman-teman. Dan panduan lah ya. Asam-asam yang bisa kamu terapkan juga. Kalau kamu ingin menulis copywriting untuk jualan online. Kalau kamu suka dengan video ini, pastikan juga kamu subscribe channel ini. Dan aktifkan loncengnya ya. Agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Seperti bagaimana sih cara melakukan pemasalahan ya. Khususnya di dunia digital. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih. Terima kasih.